Jangan lupa subscribe, like, and share Tidur lebih cepat, bangun lebih awal Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Ibu masih terlihat membaca buku Ayah masih sibuk dengan laptopnya Dan Kabi masih asyik menonton TV Kabi melirik ke arah ayah dan ibu Asyik, ibu belum menyuruhku tidur Gumam Kabi Baru saja Kabi berpikir begitu Ibu terlihat menutup bukunya Nah, sudah jam 9 Waktunya Kabi untuk tidur ya Kata ibu Ya ibu, Kabi belum selesai ini Geluh Kabi Tadi kan belajarnya lebih lama dari biasanya Boleh nggak kalau nonton filmnya lebih lama dikit Ibu mendekat ke arah Kabi Sambil mengambil remote TV Kabi kan kita sudah sepakat Kalau Kabi harus tidur jam 9 malam sayang Nonton TV-nya besok lagi ya Tidur yang cukup itu penting untuk tubuh Coba dengarkan cerita ibu ini ya Ibu kemudian menjelaskan kepada Kabi Tidur merupakan waktu yang digunakan tubuh untuk istirahat Selama kita tidur Tubuh akan melemaskan semua otot Memperbaiki sel Mengembalikan energi Sampai meningkatkan imun tubuh Bahkan Tidur diatur di dalam Al-Hur'an lo Surat An-Nabah ayat 9 yang berbunyi Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat Kata ibu Tapi Kabi masih saja merengek Sejam lagi saja ibu Atau 30 menit Ibu menghela nafas panjang Dia duduk di samping Kabi Dan berkata lagi dengan lembut Anak-anak harus tidur minimal 8 jam sehari Tadi siang kan Kabi enggak tidur Karena menyiapkan tugas bukan? Jadi malam ini harus tidur lebih cepat Kabi tertunduk lesu Sepertinya dia masih enggan untuk mematikan TV Ibu pun mengeluarkan jurus terakhirnya Ada satu sunnah Rasulullah tentang tidur Yaitu Tidur lebih cepat Dan bangun lebih awal Benar sekali Rasulullah mengajarkan Jangan tidur sebelum Isya Dan segeralah tidur setelah Isya Kecuali memang ada hal penting yang harus dilakukan Rasul sendiri selalu tidur setelah Isya Dan bangun pada sepertiga malam Untuk sholat malam Mendengar penjelasan dari ibu Kabi pun segera mematikan TV-nya Dia ingin sekali mengikuti teladan Nabi Tapi dia menanyakan hal lucu yang membuat ayah tertawa Lalu apakah ibu juga akan segera tidur? Apa ayah juga? Ayah kan masih bawa laptop tuh Hahaha Ayah tertawa mendengar pertanyaan anaknya Kabi memang cerdas ya Iya Ayah akan segera tidur setelah menyelesaikan pekerjaan ini Karena pekerjaan ayah sangat penting Jawab ayah Kabi masuk ke dalam selimutnya Dia berdoa terlebih dahulu sebelum tidur Kemudian memohon kepada Allah Agar dapat bangun pukul 5 besok pagi Selamat tidur ibu Ucap Kabi sebelum memenjamkan matanya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih telah menonton